Selamat ya, kerjaannya Mami. Selamat datang ke atas, my darling. Aku harus datang ke pengadilan. Karena aku ingin mempertahankan pernikahan aku sama Rama. Aku juga bakal laporin, mas. Hayatan. Aku coba tubuhannya. Padahal aku pengen banget tanya kabar dunia. Papa kenapa? Papa dibawa sama polisi atas unduhannya, Mbak B. Haris. Hai guys, selamat datang kembali di channel ini ya, MPID. Seperti biasa, kita akan mencoba mengulas trailer terbaru yang sudah muncul. Ya, Love Story The Series. Jika kita perhatikan trailer yang baru ini, hal ini mengingatkan Mimin pada video Mimin beberapa hari yang lalu. Dimana Mimin berkata Emily akan menjadi bagian dari antagonis. Bagaimana tidak, tak tanggung-tanggung, Emily menuntut dan melaporkan harga dana kakak kandungnya sendiri ke polisi hanya demi seorang Haris dan juga Arman. Aku juga bakal laporin, mas. Sungguh, kewarasan Emily ini patut dipertanyakan ya, guys. Entah apa yang dipikirkan olehnya sampai tegah melakukan semua itu. Mungkin tak cukup sampai di situ. Emily pastinya juga akan berusaha membebaskan Haris dari penjara. Hanya saja, sepertinya Emily tak akan langsung memakai namanya untuk menuntut kakaknya dan melaporkan balik harga dana. Melainkan nama Haris akan dijadikan kedok untuk melakukan itu semua. Maka tak akhirnya lagi sih, polisi langsung menjemput papa dari Maudie ini tepat di hari pertama Maudie kerja sebagai direktur keuangan di Arga Group. Jika memang ini yang terjadi, Arga Dana akan di penjara untuk waktu yang cukup lama ya, guys. Karena memanglah benar, Arga Dana memang merekayasa semua tuduhan terhadap Haris di episode kemarin. Tapi tenang dulu ya, guys. Mungkin Arga Dana akan di penjara. Tapi, hal ini bisa menimbulkan dampak yang baik untuk perkembangan konflik atau masalah Haris dan Arman ke depannya. Karena jika kita pikirkan lebih lanjut, dengan Arga Dana di penjara, maka secara otomatis Maudie akan memegang kekuasaan penuh terhadap Arga Group. Ya, mungkin penturan akan terjadi sih antara Emily dan Maudie lagi. Tapi, tak masalah. Karena kita semua percaya Maudie pasti bisa mengelola Arga Group dengan baik. Selama Arga Dana di penjara, dia sudah menyerahkan kekuasaan tertinggi kepada putri kesayangannya itu. Nah, kabar baiknya. Siapa tahu, dengan Maudie berada di tonggak tertinggi pemimpin perusahaan, maka siapa tahu, dia bisa mencari sedikit demi sedikit segala hal yang berhubungan dengan Arman. Kesalahannya, kecurangannya, atau apapun yang merugikan Arga Group atau semacamnya. Selain itu, Emily mungkin merasa menang sih dengan diseretnya Arga Dana ke penjara. Tapi, Emily tak akan bisa tenang. Karena dia pasti akan berurusan dengan Safira. Iya, Tante Safira. Hal ini pastinya akan men-trigger Safira untuk menguap fakta yang sebenarnya. Karena kita semua tahu bahwa Safira lah satu-satunya orang yang mengetahui semua kebusukan Arman. Selain Emily ya, termasuk Arman adalah adik dari Haris, serta kejahatan-kejahatan lainnya. Jadi bisa saja sih, Safira menguap semua itu untuk membebaskan suaminya. Tapi apakah Safira akan melakukannya? Entahlah, karena selama ini kita selalu disuguhkan Safira yang selalu ragu-ragu dan bimbang. Karena mungkin orangnya terlalu baik. Dan akhirnya selalu menutupi kejahatan yang telah terjadi di depan matanya. Selain itu, dengan masuknya Arga Dana ke penjara, baik Maudie dan Ken pastinya akan menyelidiki semua itu. Siapa sih orang dibalik ini semua? Dan bukan hal yang tak mungkin. Pada akhirnya Maudie, Ken dan semuanya akan tahu siapa sih Haris sebenarnya. Yang tak lain dan tak bukan adalah kakak dari Arman sekaligus kakak ipar bagi Emily. Karena sudah saatnya sih semua itu terbongkar. Sudah terlalu lama, baik Ken ataupun Wilantara ataupun Arga Dana dibodohi masalah perihal siapa Arman sebenarnya. Sehingga tak ada istilah lagi pura-pura baik kalau semua itu terbongkar atau musuh dalam selimut untuk Haris ataupun Emily. Karena percayalah, kita semua sudah lelah dengan tokoh yang berpura-pura baik di depan tapi menikam di belakang. Sementara itu sidang Vanessa akan segera dilanjutkan ya guys. Dan Vanessa sudah bertekad bulat sepertinya untuk menghadiri sidang tersebut. Aku harus datang ke pengadilan. Karena aku ingin mempertahankan pernikahan aku sama Rama. Ya, mungkin Vanessa ingin mempertahankan pernikahannya. Tapi, bagaimana dengan Rama? Apakah Rama akan melakukan hal yang sama? Belum tentu ya guys. Karena Rama adalah pribadi yang sangat baik. Dia sudah melihat ketulusan dari Raisa yang rela berbohong pada Tante Dinda agar Rama bisa menghadiri sidang perceraian itu. Maka bisa jadi sih Rama berpikir akan menyiksa Vanessa saat dia tetap mempertahankan pernikahannya dengan Vanessa. Dan tentu saja, dia tak akan bisa memiliki dua istri karena Rama pasti menolaknya. Maka bisa jadi sih, Rama akan melepaskan Vanessa demi kebaikan bersama. Ya, terlepas dari semua itu hanya pendapat ya guys. Tentang Madina dan Atar, Atar sudah membulatkan tekad untuk tak lagi terus-terusan mengejar Madina ini. Karena Atar sadar, Madina akan segera menikah dengan dokter Dilan. Dan dia juga tak ingin berlarut-larut dalam perasaannya. Dan lagi pula, sudah saatnya sih Madina yang sekarang harus berjuang dan menunjukkan sikapnya pada Atar. Bahwa dia juga menyukai Atar. Jadi jangan heran ya guys, jika kita selalu disuguhkan dengan Atar yang terus menghindar dan Madina yang akan mulai terus mengejarnya. Demikian guys prediksi dan analisa untuk versi trailer hari ini. Mohon maaf jika memang terjadi perbedaan, karena semua ini hanya pendapat dan opini semata. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe ya guys, jika memang kalian suka dengan video ini, tapi dislike aja, jika memang kalian tidak menyukainya. Sekian dari MPID, tetap sehat, see you in the next video. Terima kasih.